Baik kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya di media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah izin bertanya Jika seseorang tidak sholat jumat selama tiga kali berturut-turut Sudahkah dia menjadi kafir? Bagaimana cara seorang hamba kembali ke jalan Allah? Mohon jawabannya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang meninggalkan sholat jumat Ada dua macam Yang meyakini bahasanya sholat jumat tidak wajib baginya tanpa ada udhur Tanpa ada udhur, lalu dia mengatakan memang sholat jumat tidak wajib Maka saya tidak sholat jumat Maka dia murtad kafir keluar dari Islam Tetapi yang meninggalkan sholat jumat Tetapi dia masih meyakini jumat wajib Maka dia tidak dikatakan kafir Dalam jumhur ulama Madhab kita Imam Syafi'i Dan juga madhabnya Imam Hanafi Madhabnya Imam Malik Kecuali madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggalkan sholat Karena malas-malasan dianggap kafir Menurut jumhur ulama Selagi dia meyakini sholat itu wajib Tidak dikatakan kafir Tiga jumat, empat jumat, lima jumat Sama Selagi dia masih meyakini itu wajib Tidak kafir Tetapi dosa agak gede Kemudian ada pun Ada riwayat Barang siapa meninggalkan tiga jumat Barang siapa meninggalkan tiga jumat Tutup hatinya Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat jumat itu Menjadi sebab hatinya itu gelap Susah nerima hidayah Diingatkan sama suami Cemberut Itu kayak ibu-ibu Ibu udah jumatan tapi ya Nggak ada Diingatkan sama istri Cemberut Saya lupa Ini masalah jumatan Nah ini satu Jadi seperti itu Jadi tidak sampai kafir Cuma disana ada pemahaman Yang harus lebih detail lagi Ada orang Masih bagus sih Tapi kita tidak ingin dia terseksa juga Yang ada orang Yang sesungguhnya Dia tidak wajib jumatan Cuma karena nggak ngerti Dia merasa meninggalkan jumat terus Kami bisa ingin Kalau nggak salah Ini suatu ketika kami ada di Di Jepang Ada satu Bu ya saya itu Kalau sholat jumat Harus dua jam perjalanan Dua jam Cuma saya sampaikan Bagus Kalau kamu kesana Untuk sholat rohmi Dan sebagainya liburan Cuma pada dasarnya Selagi di tempatmu Tidak ada jumatan Tidak wajib jumatan Harus kita paham Nggak wajib jumatan Nggak usah nyaksa diri ke sana Jangankan kok dua jam Dua jamnya Jepang kan ngebut Dua jam Jakarta macet memang Dua jam perjalanan Satu kita Kami ada Masih ingat Di kiri kanan Nggak ada Bahkan di kiri kanannya Kalau sudah di kampung berbeda Yang nggak kedengaran adhan Nggak wajib jumatan Jadi maka ada Yang harus fahami Kapan seorang itu Wajib melakukan jumat Yang tidak wajib Jangan dikatakan wajib Anda itu punya ibu Yang harus Anda temani Nggak ada yang lain lagi Wahai para pria Ibumu sakit istrimu Wah mulia banget itu istri Istrimu sakit di rumah Kemudian dia ketakutan Abang jangan tinggalkan saya Saya laki nggak enak Begini takut ada apa-apa Anda nggak wajib jumat kok Eh hamba Allah Enak jadi istri Tapi jangan sakit Jadi mudah begitu Jadi yang perlu kita fahamkan adalah Ada beberapa hal Yang sebetulnya Dia tidak wajib jumat Karena tidak mengerti Merasa dia meninggalkan jumat terus Maka lebih baik saya kasih tahu Itu tidak wajib jumat Biar dia tidak merasa melanggar terus Jadi kalau di kampung Anda Ini teman-teman yang kerja di Korea Di Jepang dan sebagainya Jika di kampung Anda Lingkungan Anda Tidak ada jumat yang didirikan Adanya di kampung sebelah Tapi kalau Anda tidak mendengar Anda tidak wajib mendengar Mau dengan teman-teman di Indonesia Ya oke-oke saja Dinikmati Tapi sebetulnya Anda tidak wajib Melakukan itu semuanya Baik Semoga Allah menjaga hati kita Iman kita Kerinduan kita kepada kebaikan Beri ilmu yang manfaat Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton